Cinta terlarang berujung nyawa melayang. Apa yang melatar belakangi seseorang bisa dengan keji membunuh atau menganiaya orang yang dikasihi? Kita akan berbincang dengan psikolog Cassandra Putranto. Selamat sore Mbak Cassandra. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Cassandra bagaimana melihat maraknya kasus cinta terlarang yang berujung pembunuhan seperti kasus pengusaha roti yang dibunuh oleh sekretarisnya? Ya, memang kenyataannya bahwa beberapa atau banyak kasus pembunuhan atau menghilangkan nyawa korban baik dengan spontan ataupun terencana itu banyak melibatkan masalah-masalah antara lain ekonomi, asmara, dendam, dan mungkin sedikit faktor-faktor lain. Misalnya hutang dan lain sebagainya. Tapi kalau hutang juga ada kaitan dengan ekonomi ya. Nah, tapi sekali lagi ada satu yang paling khas itu adalah kondisi psikologis yang khas juga dari para pelaku di mana kebanyakan itu memiliki profil emosi yang mungkin kurang stabil atau lalu kemudian berada di dalam ledakan emosi yang tertentu misalnya mungkin sedang marah, sedang kesal, sedang putus asa dan merasa bahwa menghilangkan nyawa atau pembunuhan tersebut merupakan satu-satunya jalan karena dia tidak dapat menyelesaikan persoalan dengan cara yang seharusnya atau yang lazim sehingga dia menyelesaikan persoalannya dengan cara melenyapkan sumber permasalahannya yaitu korban. Oke Mbak Kasandra, kalau kita bahas mengenai perselingkuhannya ya Sebenarnya apa sih yang memicu atau menyebabkan seseorang kemudian melakukan perselingkuhan? Ya kalau perselingkuhan itu sendiri kan kembali lagi memang karena adanya kebutuhan ada semacam dorongan jadi biasanya di tengah arah itu kalau perselingkuhan itu kan karena faktor pelakunya karena ada yang mau diselingkuhinya lalu kemudian mungkin karena kebutuhan baik kebutuhan emosi, kebutuhan finansial dan lain sebagainya Nah ketika seseorang itu memutuskan untuk berselingkuh mengkhianati hubungan yang dia miliki misalnya hubungan pernikahan atau hubungan pacaran barangkali lalu kemudian dia tidak mampu untuk mengendalikan dorongan tersebut sehingga terlibat di dalam sebuah hubungan perselingkuhan Nah sementara persoalannya adalah sekarang juga ada alasan bahwa cukup banyak orang yang mungkin dengan nilai-nilai yang menurun tergerus nilai-nilai normal yang kalau dulu mungkin orang takut sekali untuk melakukan itu tapi sekarang menjadi lebih mudah karena orang menjadi lebih enteng untuk mengambil keputusan mau terlibat di dalam sebuah perselingkuhan Nah persoalannya adalah kemudian ternyata dari perselingkuhan tersebut lalu masih ada kondisi psikologis yang khas yang tadi saya sebut yang sehingga akhirnya menyelesaikan persoalannya dengan melenyapkan sumber masalahnya, melenyapkan korban Kebutuhan emosi dan finansial ini hal-hal ini juga berlaku untuk kalau tadi kan mungkin Mbak Cassandra dari sudut pandang yang melakukan perselingkuhan yang sudah punya pasangan resmi bagaimana kemudian yang kita sebut sebagai selingkuhan begitu apa yang mungkin memicu mereka sehingga mau menjalin hubungan dengan orang yang mereka ketahui sudah memiliki pasangan resmi Nah itu yang tadi juga saya katakan bahwa mungkin 20-30 tahun yang lalu orang takut atau tidak berani atau mungkin berat sekali untuk mengambil keputusan mau menjadi orang ketiga tetapi di era saat ini sekarang itu menjadi lebih mudah lebih banyak orang yang mau untuk terikat di dalam sebuah hubungan di luar hubungan resmi karena mungkin ada pergeseran nilai jadi ada kalau dulu berat sekarang menjadi lebih ringan terutama karena memang ada kebutuhan-kebutuhan antara lainnya itu tadi finansial, kebutuhan emosional, kebutuhan sosial sehingga karena tidak bisa memiliki pasangan sendiri sehingga pasangan orang lain yang diambil tapi tentu saja kan ini seperti bertepuk dua tangan tidak mungkin seseorang bisa mendapatkan hubungan tersebut apabila yang satunya tidak menginginkan jadi ini memang ada satu hubungan resi prokal jadi yang satu menginginkan yang satu juga menyetujui dan menyepakati bahkan melampaui nilai-nilai norma yang ada bahwa sekarang memang menjadi lebih terbuka lebih berani atas nama cinta lalu kemudian terjadilah perselingkuhan tersebut baik dan kasus perselingkuhan ini bukan hanya dilakukan oleh suami seperti yang kasus yang satu ini Mbak Kassandra dan juga pemirsa berlatar belakang dendam seorang pria di Buleleng, Bali menganiaya selingkuhan istrinya korban diduga berselingkuh dengan istri pelaku sejak tahun 2019 Inilah putu Edi Saputra pria berusia 34 tahun ini kini diamankan di Mopolsek Sukasada, Buleleng, Bali tersangka diamankan polisi karena melakukan penganiayaan kepada korban ketut berat 51 tahun dendam tersangka muncul ketika melihat korban saat tengah duduk tidak jauh dari rumah tersangka seketika pelaku langsung menyerang korban dengan senjata tajam tersangka kemudian digelandang ke Mopolsek Sukasada untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dari pengakuan tersangka dirinya tidak terima saat korban kerapamer keluarga bahwa berhasil selingkuh dengan istri pelaku menurut pihak polisian perselingkuhan ini terjadi pada tahun 2019 silam dan sudah sempat diselesaikan oleh pihak desa setempat istri tersangka ini dia diseringkuhi oleh korban dan ini terjadi sekitar tahun 2019 kemudian kemarin hari minggu tanggal 5 sekitar jam 3 sore tersangka ini kan mendudungan di rumah mertuanya saat ini korban masih dalam perawatan di rumah sakit dan tersangka bersama barang bukti sebuah pisau sudah diamankan di Mopolsek Sukasada ya kita kembali berdialog bersama Mbak Cassandra Putranto psikolog Mbak Cassandra kasus yang baru saja kita saksikan ini mengingatkan saya akan pernyataan Anda di awal tadi bahwa memang kasus penganiayaan ini bisa terjadi karena kondisi emosi yang tidak stabil oleh pelaku pada saat kemudian menemui masalah bagaimana tanggapan Anda dan sebenarnya seperti apa sih seharusnya kemudian menghadapi masalah seperti ini solusinya seperti apa agar jangan sampai terjadi kasus kejahatan ya kembali lagi kan ada profil psikologis yang khas dimulai dari aspek intelijensi aspek emosi aspek pelaku nah yang jelas adalah ketika ada masalah masalahnya jelas ada perselingkuhan tersebut gitu ya pasti siapapun pasti akan marah tetapi kan kembali lagi apakah kemarahan tersebut layak atau bisa dilampiaskan dengan cara melukai apalagi melibatkan senjata tajam yang ini kebetulan menimbulkan luka berat misalnya atau luka ringan sekalipun tapi kalau misalnya sampai terjadi kematian ini kan berarti juga sudah ada perencanaan karena kan ada persiapan untuk menyiapkan senjatanya lalu kemudian mendatangi yang bersangkutan dengan niat memang ingin melukai nah kita kembalikan lagi bahwa memang ada profil psikologis yang khas itu tadi dari sisi intelijensi lalu kemudian emosi dari sisi perilaku yang jelas itu adalah bahwa kemampuan seseorang untuk mengambil keputusan itu ternyata menjadi lebih lemah dibandingkan dorongan emosinya nah ini juga terkait dengan fungsi neuropsikologisnya dimana dia tidak stabil apalagi ketika ternyata pada satu-satuan waktu itu dia dikuasai oleh emosi terutama karena tidak bisa menyelesaikan persoalan yang dihadapi dengan cara yang lazim baik Mbak Kassandra terima kasih banyak sudah berbincang bersama kami di special report AINUS TV selamat siang dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya